Well, oke, let's do this. Jadi kemarin itu sempat ada yang request untuk gue recreate makeup look-nya dari Ariel Tatum yang cantik banget. Aduh, setuju banget sih. Dia tuh orangnya tuh bener-bener, kalau menurut pendapat gue ya, setiap tampil dengan kondisi apapun, dimanapun, dia itu the most sederhana, cantik, gak aneh-aneh kalau menurut pendapat gue ya. Even bahkan dia di Paris Fashion Week bareng dengan model-model lainnya menggunakan gaun yang cantik gitu ya, gaun merah cantik itu, dia gak memerlukan makeup yang begitu lebay gitu, effortless, tapi tetap cakep ya kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Cantik dan seksi gitu. Udah, jadi ini ya yang gue bisa ambil untuk foto dari Ariel Tatum yang diminta sama Mbak Suharti Ruslan ya. Bikinin gitu, karena itu cakep banget dan gue sih setuju. Jadi gue mau ambil dulu fonturnya, gue pake dari 2 Cool 4 School ini yang modern ya teman-teman. Kenapa gue ambil yang modern? Karena ini lebih ke Cool Tone ya, gue ambil dulu yang ini, tapi kalau misalkan nanti tidak bisa mewakili yang gue mau, gue akan ganti ke yang lain ya. Gue pake brush dari, gak tau, ini brush murah banget ya, sampe gak ada namanya, ini dari Sep gitu. Terus, gue bakalan kontur wajah gue, tuh. Biasanya kalau gue kontur tuh kan hanya di bagian sininya aja ya teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat nih. Ini di awal aja, kalian udah bisa lihat. Ini setelah kontur, ini sebelum kontur. Itu udah ada bayangan di bagian sebelah sini. Nah, terus kemudian, jadi dia bentukin tuh. Terus untuk pakeinnya, pastiin, pakein dulu di sebelah sini, baru ditarik ke bagian depannya untuk konturnya. Oke. Nih, setelah gue pakein kontur, pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, kalian bisa bandingin ya. Terus kemudian, untuk jawline-nya, dia lebih ke patahin di bagian sini. Dipatah bagian sebelah sini, terus baru diambil di sebelah sini. Jadi, dia patah sebelah sini, tapi gak ngambil ke atas sini. Jadi, gak belepotan di bagian sininya, tapi diambil di bagian bawah jawline rahangnya sebelah sini. Gue akan ambil bronzer ya, teman-teman. Dari SK, ini yang The Goddess Cheek Palette. Ini, yang warna ini. Sedikit untuk memberikan warmth di bagian konturnya. Jadi, gak terlalu yang hitam banget ya, gak terlalu madi. Blast-nya tuh gak terlalu yang keliatan yang gimana, gak terlalu ngejreng. Tapi, keliatan ada sedikit dia pake blush. Jadi, gue bakalan tetep pakein blush. Untuk blush-nya gue mau pake Melba aja, yang dari MAC. Dipakein di sini, sedikit aja. Jadi, gak terlalu banyak. Jadi, gak terlalu dilebarin kemana-mana. Bener-bener kayak difokusin dulu. Matanya tuh dia bener-bener, apa ya istilahnya kayak soft, tapi yang lebih ke neutral. Warna-warna neutral yang dia pake. Untuk alis gue pake dari Sada Tellu Brow Liner. Arch-nya ke atas banget. Menjolang jauh tinggi di awan. Aya. Mungkin begini ya. Almost there. Oke, kurang lebih alisnya kayak gini. Tadi gue berjuang banget untuk bikin alisnya. Karena harus nyabutin dulu. Jadi, intinya dibikin tinggi. Gue pake Sada ini. Terus, yang gue notice adalah... Di makeup look-nya. Ininya tuh terang. Gitu, temen-temen. Jadi, gue akan ambil aja yang tadi udah gue pake. Yaitu, berupa bronzer dari SK. Warnanya yang ini. Terus, kalo brush pake yang mana aja. Kalo sekarang gue pake dari Sigma yang Tepet Blending E35. Ya, temen-temen. Terus, gue bakalan pakein dia di bagian sebelah sini. Karena dia fokus banget di bagian inner corner matanya. Ya, temen-temen di bagian sebelah sini. Sedangkan untuk bagian under brow bone-nya ini. Dia kosong gitu. Jadi, dilebih ke... Dibikin terang sama dia. Jadi, matanya tuh tetep ngebuka. Walaupun dia menggunakan tampilan yang... Apa namanya? Soft smokey eyes ya. Kalo menurut pendapat gue ya. Kalo ini ya namanya ya, temen-temen. Gue ambil... Peppered Blast. Yang seperti ini. Masa Mesuko 32. Gue ambil contour. Yang ini, yang modern. Terus, gue ambil juga. Untuk... Gue pakein di bagian sebelah sini untuk deepen. Atau kasih depth. Atau berikan lebih gelap lagi. Matanya. Diblend aja terus. Terus, diblend terus. Diblend aja ya, temen-temen. Jadi, antara contour sama bronzer dipakein. Baik di atas maupun di bagian bawahnya juga. Terus, untuk... Ini agak lompat-lompat aja ya. Maksudnya, biar bisa dapetin kurang lebih looknya yang agak sama gitu. Jadi, gue agak loncat-loncat. Terus, gue ambil brush lagi dari Sigma yang blending brush E25. Gue ambil contournya. Untuk gelapin bagian sebelah sini. Ya, sekalian. Montur hidung. Jadi, tadi kan baru contour ini. Ini. Ini bronzer. Sekarang lanjut ke... Sambil bagian mata. Contur hidung. Karena, untuk bagian sebelah sini dia nyambung banget tuh. Terus, untuk bagian under brow bone-nya. Gue bakalan rapiin. Gue ambil concealer dari SK yang Custard. Pakainya tipis banget. Karena ini sangat amat tebal ya, temen-temen ya. Terang gini ya, temen-temen. Ini warnanya Custard ya. Tuh, jadi langsung bersih ya. Untuk waterline, temen-temen. Eyeliner gue pakai dari Maybelline Hyper Sharp. Terus, untuk bagian atas, waterline. Ini pakai artisan pro warna hitam. Terus, untuk bagian under eye, waterline. Pakai Luxe Crime Retractable Eyeliner. Oke. Pakai dulu yang artisan pro. Untuk bagian waterline atas. Untuk bagian bawah, itu hanya bagian tengahnya aja. Yang ivory. Yang dari Luxe Crime Eyeliner. Warna hitam, tapi tidak di-wing. Alright. Kurang lebih seperti ini. Terus, gue ambil bulu mata yang murah meriah. Kurang lebih yang seperti ini. Terus, lemnya pakai Expert ya. Yang premium ya, temen-temen. Gue pasangin dulu bulu mata palsu-nya sebentar. Alright. Udah hampir jadi. Dan, gue ambil ini powder dari something yang DNA Airbrush Powder Foundation. Warnanya yang fair light. Warnanya terang. Untuk setting bagian sebelah sini. Sebenarnya sih nggak perlu di-setting lagi. Cuman, gue lihat untuk bagian sebelah sininya itu terang banget. Jadi, yaudah. Gue terangin lagi. Untuk mempertegas ya, temen-temen. Dia pakai highlight ya. Itu di bagian sebelah sini nih. Ya, highlight-nya. Inner corner mata. Gue pakai something yang minion. Di bagian sebelah sini. Dan, gue nggak terlalu ngelihat highlight yang terlalu banyak. Kayak di bagian wajah atau apa yang gue lihat. Hanya di bagian hidung sini juga ya, temen-temen. Sini. Terus. Sini. Jadi, dia highlight-nya hanya bagian senternya aja. Nggak terlalu dibawa kemana-mana. Di sebelah sininya nggak terlalu yang blink yang gimana. Tapi, mungkin pakai tapi hanya sedikit. Ya, temen-temen. Ini gue pakaiin juga sedikit. Bekas pakai yang di bagian sini. Inner corner mata. Mascara atau false lashes juga nggak terlalu yang jreng kayak yang gue lakukan saat ini. Tapi, kalau gue ya pengen memaksimalkan aja. Jadi, gue pakai apa namanya bulu mata yang ngejreng seperti sekarang ini. Dan, untuk mascaranya gue pakai dari Airtos ya. Ini yang Dolls Look Curl Volumizing Mascara. Pakai yang ada aja. Jangan terlalu banyak. Karena dia juga nggak terlalu banyak ya. Bagian bawah mata. Oh my lord. Ntar kita bersihin. Tunggu dia kering dulu. Ada-ada aja. Nah, sekarang ke lipstick nih ya. Alright, untuk lip... Susah banget ngomongnya. Untuk lip-nya atau bagian bibir. Gue akan ambil lip liner. Ini warnanya yang A26. Dari MAC. Gue udah nggak bisa baca lagi tulisannya. Terus, gue bakalan... Apa namanya? Garisnya bibir gue. Nah, untuk bagian sebelah sininya. Tarik pelan-pelan aja. Oke, bibirnya kayak gini. Terus, ini Dior Rus Forever 558. Forever Grace namanya. Kayaknya sih. Eh, iya, iya, iya. Kita campur aja. Dia ada sedikit agak deep red-nya. Gue pake dari Make Up For Ever juga. Yang artisan Rus. Eh, ini Dior. Tapi Make Up For Ever. Yang ini kok Make Up For Ever juga. Emang dari tadi pake Make Up For Ever? Nggak ya. Ini yang Entame Fire 402. Tuh, sekecil ini. Sekecil ini. Oh, ini aja deh kayaknya. Oke, teman-teman. Kayak gini. Dan ini. Sengaja. Nggak gue hapus. Supaya kelihatan ada bedanya aja gitu ya. Kayak ada mall gitu. Ada teilalat. Tapi nanti mungkin kalau di foto. Gue bakalan hapus ya. Bakalan bersihin. Oke, teman-teman. Jadi, seperti ini dia. Hasil akhir dari recreate makeup look-nya. Kepunyaan Ariel Tatum. Dan gue berharap si kalian suka. Ya, kalaupun nggak mirip ya. Gimana ya. Orangnya pun juga beda ya, teman-teman. Mudah-mudahan kalian suka. Dan mudah-mudahan terinspirasi. Untuk kalian bisa juga recreate makeup look dari Ariel Tatum ini. Dan mudah-mudahan kalian suka. Kalau suka, selalu gue ingat dan jangan lupa untuk di-like videonya. Subscribe ke channel ini. Dan aktifin notification bell-nya. Supaya setiap kali. Kalau gue upload kalian nggak ketinggalan. Jangan lupa untuk di-share ke semua platform sosial media lainnya. Dan kalau ada masukan. Jangan lupa untuk di-tulis di komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video gue yang lainnya. Bye. 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 Bye.